Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai politik bebas aktif. Sesudah Perang Dunia II, politik dunia ditandai oleh munculnya dua kekuatan yang saling bertentangan, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua kekuatan itu mempunyai sistem politik dan bentuk pemerintahan yang berbeda. Kedua kekuatan saling bertentangan dan berlomba menyusun dan mengembangkan kekuatan secara politis maupun militer. Situasi pertentangan ini disebut Perang Dingin. Masing-masing pihak menuntut supaya semua negara di dunia memilih salah satu blok, blok barat atau blok timur. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah juga memihak salah satu blok? Republik Indonesia bukan penganut politik luar negeri netral karena menolak untuk mengingatkan dirinya kepada negara atau kekuatan manapun. Politik dan sikap Indonesia dilandaskan kepada kemerdekaan dan bertujuan untuk memperkuat perdamaian. Terhadap dua blok kekuatan raksasa dunia yang bertentangan itu, Indonesia tidak mau memilih salah satu pihak. Indonesia menganut politik bebas aktif. Bebas berarti Indonesia mengambil jalan sendiri dalam menghadapi masalah-masalah internasional. Dengan aktif dimaksudkan bahwa Indonesia berusaha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan-pertentangan. Hal ini sesuai dengan cita-cita PBB. Artinya, politik bebas aktif adalah sikap atau langkah yang dilakukan untuk tidak memihak pihak-pihak manapun dan sekuat tenaga untuk mengutamakan perdamaian serta kemerdekaan dunia atas penjajahan. Mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, Dr. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta dalam bukunya Politik Luar Negeri Republik Indonesia Merumuskan tujuan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat Jika barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri Meningkatkan perdamaian nasional Karena hanya dengan keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpan di dalam Pancasila, dasar, dan falsafah negara kita Jadi jelas artinya, bahwa tujuan bebas aktif ini adalah sikap saling menguntungkan yang ditunjukkan Indonesia kepada dunia luar Bahwa dengan perdamaian, semua dapat terwujud Semua bertanggung jawab terhadap negaranya masing-masing dan bergaul secara damai Dalam melaksanakan politik bebas aktif, diantaranya landasan ideal Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila Sebab, nilai yang terkendung dalam Pancasila merupakan perdoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia Muhammad Hatta mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia Karena kedudukan Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia Landasan konstitusional Landasan konstitusional berkaitan dengan konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 Dalam pembukaan UUD 1945 alian yang pertama, landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri Indonesia secara jelas dipeparkan Bahwa, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan Dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di dunia Landasan operasional Landasan operasional politik luar negeri bebas aktif diperlukan agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan dalam politik luar negeri Indonesia Oleh karena itu, landasan operasional politik luar negeri Indonesia senantiasa berubah sesuai kepentingan nasional Berikut beberapa contoh dari politik bebas aktif yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara lain Di antaranya, penyelenggara konferensi Asia Afrika yang pernah dilaksanakan pada tahun 1955 Konferensi ini menciptakan sebuah deklarasi Bandung Indonesia merupakan salah satu pendiri dari gerakan non-blok pada tahun 1961 Munculnya gerakan ini untuk meredakan proses dari ketegangan yang telah ada Di antara wilayah blok timur dan juga wilayah blok barat yang memiliki pemikiran yang berbeda Indonesia aktif dan ikut serta dalam menirikan ASEAN Yaitu sebuah organisasi politik yang terdiri dari beberapa negara di wilayah Asia Tenggara Demikian penjelasan mengenai politik bebas aktif Bila teman-teman mengetahui contoh-contoh lainnya dari politik bebas aktif Bisa tulis di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi Sampai jumpa